Enggak cuman Pak Kiki doang yang bisa liburan disini juga saya kayak di Eropa Hei, Bapak Kiki, saya juga merasakan baik liburan di Eropa Halo si people, balik lagi di channel Review Jujur Cari properti, review orang ngapusi Masih sama gue, Pras bukan Kiki Gozali Iya betul, masih sama gue Pak Kiki gimana? Masih liburan dia Kayaknya dia abis liburan ke Eropa, keliling-keliling Kayaknya dia mau ke bulan deh Jadi gak usah dibahas lah ya Biar dia liburan, kita cuma bisa kerja, 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 kerja Nah daripada bahas dia Mendingan kita bahas nih salah satu rumah yang lagi viral juga Ini kawasan baru Dari salah satu developer besar yaitu Ciputra Group Dan rumah itu atau kawasan baru itu adalah Citra Garden Bintaro Nah jadi di kawasan Ciputra Garden Bintaro ini Luasnya itu adalah 28 hektare teman-teman Dan lokasinya itu strategis banget Cuma 10 menit ke Mall B Exchange 5 menit ke Stasiun KRL Jurang Mangu Dan 5 menit ke Gerbang Tol Pondok Ranji Nah untuk kawasan ini nanti ke depannya akan dibangun beberapa klaster Nah untuk klaster pertamanya ini adalah klaster Alstonia teman-teman Nah ini kita udah ada rumah contohnya di belakangnya Nah ini adalah rumah contoh untuk tipe dua lantai Namanya itu adalah klaster Revania teman-teman Jadi adalah klaster Revania Ini dia luasnya itu 6 x 10 meter teman-teman Jadi panjangnya 6 Eh lebarnya 6 panjangnya 10 Nah ini dua lantai Tapi lantai duanya ini etik Jadi ini menarik banget teman-teman Jadi dia dua lantai tapi etik Untuk kamarnya ini ada dua kamar tidur Dan satu kamar mandi Kamar mandi teman-teman Nah untuk carportnya ini muat satu mobil teman-teman Jadi ini untuk tipe yang Revania Nah berikutnya ini rumah contoh nih Yang lebih gedenya teman-teman Yang tadi dua lantai Ini dia tiga lantai ada etik roomnya Ini namanya tipe Kaliandra teman-teman Jadi ini adalah tipe Kaliandra Dia lebarnya 7 panjangnya 12 teman-teman Nah ini untuk kamar tidurnya udah tiga plus satu Dan untuk kamar mandinya tiga plus satu juga Ini plus satu plus satu apa sih nih Mas plus satu itu maksudnya sama ruang ART biasanya Jadi ada kamar utamanya tiga dan satunya itu Biasanya untuk ART kamar mandi pun demikian Ada kamar mandi satu untuk kamar mandi kotor Biasanya untuk isi-isi kayak baskom ember-ember untuk ngepel gitu Jadi ini adalah tipe yang tadi saya bilang Tipe Kaliandra teman-teman Nah kita lihat berikutnya yuk Yang sebelahnya Nah ini masih kelihatan nih Sebelahnya ini tipe Dianella teman-teman Nah untuk tipe Dianella ini Ini adiknya Adiknya tipe Kaliandra Nah kenapa dibilang adiknya Karena dia lebaran cuma 6 meter Panjangnya tetap sama 12 Aduh eh kameramen Kamu hati-hati dong Jadi ini lebaran cuma 6 Panjangnya sama 12 Nah untuk jumlah kamarnya Kalau yang tipe Dianella Ini cuma tiga kamar aja Nggak ada plusnya Dan kamar tidurnya juga sama Eh kamar mandinya juga sama Tiga doang nggak ada plusnya Nah jadi ini sebenarnya secara tipe sama Beda lebar aja gitu Nah untuk karpotnya Masing-masing muat dua mobil teman-teman Jadi ini adalah tipe tengahnya Dari klaster Baru di Citraga dan Bintaro Kita lanjut ke klaster yang paling besarnya Kayak saya Nah ini adalah tipe terbesar Dari klaster Astonia Di Citraga dan Bintaro teman-teman Nah ini adalah tipe Celusia Nah kenapa ini paling besar Karena itu dia tuh lebarnya 8 Panjangnya 15 Jadi ini udah luas banget ya Karena luas tananya tuh kurang lebih 120 meter Nah untuk di tipe Celusia ini Itu kamarnya udah 4 plus 1 Kamar tidurnya Dan kamar mandinya juga sama 4 plus 1 Gitu Dan disini perbedaannya Dia ada balkon teman-teman di atasnya Gitu Jadi dia ada balkonnya Jadi bisa dada-dada deh Dari luar gitu Nah untuk karpot Ini juga bisa muat 2 mobil Jadi untuk klaster baru nih Di Citraga dan Bintaro yang baru launching Ini memang konsepnya itu Ala-ala Eropa Tuan-teman Jadi ya Cuman Gak cuman Pak Kiki doang Yang bisa liburan disini Juga saya kayak di Eropa Hei Bapak Kiki Saya juga merasakan Fight Liburan di Eropa Wuhuy Gitu Nah untuk detal-detal dari rumahnya Kayak gimana sih Harga berapa Cicalan berapa Ayo kita bahas Nah kita udah lihat tadi Beberapa tipe-tipe rumahnya Nah kita mau bahas nih Harganya berapa sih mas Atau cicilannya berapa Karena ini kita ngomongin harganya cicilan Aku harus mengeluarkan Sampai kan Daripada salah Nah Jadi untuk di Klaster yang baru launching ini Alstonia Di Citraga dan Bintaro Itu tuh sebetulnya Ada 5 tipe teman-teman Jadi ada tipe yang satu lantainya Itu adalah tipe Ruselia namanya Nah itu harganya mulai 1,1 M aja Untuk cicilannya Itu start di 6 jutaan Terus yang dua lantai tadi Tipe Tipe Ravenia Itu harganya 1,4 M aja Nah untuk cicilannya Itu di 7 jutaan Jadi berarti Tipis tuh Yang tadi 6 juta Satu lantai Yang dua lantai etik Itu 7 juta Lalu untuk tipe Dianela Lebar 6x12 tadi Tipe Dianela Itu harganya 2 M bulat Teman-teman Gitu Jadi gak 2 M-an Tapi 2 M bulat Cicilannya mulai 10 jutaan Terus ada Tipe Kaliandra Tipe Kaliandra Itu harganya Mulai 2,4 M Dan untuk cicilannya Di 12 jutaan Dan yang terakhir Itu tipe Paling besarnya Itu tipe Celosia Harganya 3,4 M Nah untuk cicilannya Dia di 18 jutaan Nah untuk Cluster ini Yang baru launching Pasti ada promonya Teman-teman Jadi kalau Cluster baru launching Biasanya ada promo Dan untuk Dijiragarin Bintaro Itu ada promo Diskon 3%an Jadi buat yang Kepo Itu bisa langsung Datang ke sini aja Dan itu harga Balik lagi ya Apa gue selalu Ngingetin Itu harga Per hari ini Video di syuting Jadi pasti harga Bisa naik banget Bisa naik terus lah Gitu Jadi Kalau misalnya Kepo Boleh datang ke sini Dan boleh Seperti biasa Cari IG Cari property.com Nanti dibantu Sama sales Kita Dan komen juga Di bawah Kita review rumah Mana lagi Atau Gak usah Ada Pak Kiki lagi Jadi Gue pres bukan Kiki Gozali Jangan lupa subscribe Bye Bye Sub indo by broth3rmax Terima kasih.